Kamis pagi, perwakilan Parlemen Arab Saudi datang ke Istana Negara, yaitu Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan mereka merupakan bagian dari kunjungan besar Raja Arab Sri Baginda Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret. Ditemui langsung Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Shaifuddin, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Pakhir. Pertemuan ini membicarakan beberapa hal, diantaranya komitmen Arab Saudi dalam menjaga keamanan warga negara Indonesia, baik yang tengah melaksanakan haji, umroh, atau yang bermukim di sana. Bidang ekonomi yang sempat turun pada 2014 hingga 2015. Presiden menyampaikan beberapa hal, antara lain menyangkut perdagangan, kerjasama perdagangan, dan ekonomi, di mana disampaikan catatan ada penurunan yang cukup signifikan dari 2014-2015 sebesar 36 persen. Dan juga dimintakan bantuan dari Ketua Maju Shuro Saudi untuk realisasi berbagai rencana dan komitmen investasi di Indonesia.